hai 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 oleh-oleh kagumma apun tanes nyapirakan mohon pidwana abis yang sehat yang lancar amet ya sameng dekatan ma hai hai three hai 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 Oh betul, ini tajuk sahabat, musola atau langgar ya Terima kasih telah menonton 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 mohon iya teh di pasangan sengte supado tetiasa naik ucingnya sahabat ternyata ini sama seperti di tempat saya di rumah saya juga kan panggung sahabat di pasangan seperti ini pasangan seng supaya tidak bisa naik sama mohon kadang-kadang kuno kadang-kadang di pasangan yu gendingan cucuk salak dan sampai jumpa di tempat saya Ruhun Ruhun Dan kalau kesini sahabat padinya baru hijau ya Tapi ini mah sudah tinggi-tinggi ketang hijaunya juga ini mah sudah Mujuh nah di apa namanya di ramet Tuh sudah berbuah Nungguan asak saja ini mah Pagi yang cerah sahabat Pagi yang mantap ini Sejuk sahabat disini nih Ada suara manuk sahabat ya Oh betul Ini tajuk sahabat Muslah atau langgar ya Tuh Ada sejadahnya juga itu sejadah kaca enteng Ada sahabat kaca enteng Kemudian sampo ada sampo ini Lengkap pokoknya ini mah Tuh Ada sayur sahabat Kemudian ini ada rebig ya Kemudian ada duduk kui Wah betul ini mah lengkap sahabat Dan di sebelah sana sahabat Terlihat masih ada rumah ya Pika betahun sahabat ya Kalau disini Masih keneci bunan sahabat Masih ada embun pagi ini di Pematang sawahnya ya Tuh jadi rada basuh Mau lihat kesana Itu sepertinya longsor ya Kita lihat sahabat Oh iya sahabat Ini longsor ya Tuh Rowai ini nih Rowai terbawa longsor Longsor Dan itu sampai ke bawah sahabat Pesawahannya Segar sahabat ya Pagi-pagi ini disini Menghirup udara yang sangat segar Sejuk Ayem Tenteram Damai Bikin betah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Duh ternyata enakkin sahabat Kesananya juga tuh ke bawah Airnya curcor Iya sahabat ini roai ya Roainya ini melit Di pohon Singkong Singkong apa ya Pokoknya kalau di kampung Sahabat ini namanya Sampu karet Sampu karet Jadi entah Meral ini singkongnya Atau bagaimana Saya juga belum tahu Sahabat Pokoknya ini sepertinya Pohon sampu karet Yang besar Yang besar Pohonnya Dan di sebelah sana Sahabat tuh Itu terlihat Sepertinya pohon Apa namanya Pohon kelapa Tapi entah Kacentang gelap Entah Sengaja ditebang Jadi itu ke atasnya Sudah tidak ada Oh sahabat mungkin Karena runtuh ya Rungkan Apa namanya Longsor gitu Jadi Itunya dipotong aja tuh Atasnya Sengaja ditebang Sengaja ditebang Semalam mungkin Sama sahabat Kesini juga Hujan ini ya Jadi Selain ci ibun Ini juga Basah oleh Sisa air hujan Semalam Bara rasih oleh Ci ibun Sahabat ya Kalau ingin Tarik lumpat Sahabat Ci ibun Seperti ini Dikedengkulkan ya Nanti Lari Lumpatnya Eh Apa namanya Cepat Larinya Seperti itu Sahabat Kepat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat alhamdulillah ya ini adalah sumber mata air atau cair liang jadi selain bisa digunakan untuk mencuci piring mencuci baju mandi dan lain-lain ini juga bisa dikonsumsi seperti memasak nasi ataupun ditahir untuk diminum sahabat ya dan disana sahabat itu adalah pacul kemudian lencog sedang dikeeman biasanya setelah dari kebun tanah yang lengket ya dari kebun atau dari sawah tanah yang lengket kemudian daripada lama digosok biasanya dikeeman dulu seperti itu seperti itu seperti itu selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat ini adalah cang kaleng atau kolang kaleng ya yang dimana sesudah direndam atau dikeeman terlihat lebih herang bening ya kemudian sesudah itu nah kemudian dipekpek dipek atau dipukul ditimbuk supaya lebih gepeng panggintan mual atil pamitos gitu mual atilnya tuh sahabat kalau sudah dipukul ya sedikit gepeng sedikit tipis kalau yang belum seperti itu mana wtd dipekpek kananate kukampak kalau bubuknya cocok sahabat ini untuk buka puasa sama es mantap ya alhamdulillah sahabat kalau di kampung ini mah tidak beli ngalauin nyari rafayong tehnya ngulub kanan ngulubnya alhamdulillah tuh sahabat ya jadi alhamdulillah kolang kalingnya pun tidak beli kalau disini mesti ngulub saja kalau mau teh dan ternyata di atas sana itu selain kolang kaling ada lodong ya menyedap gula aren tuh masih banyak caruluknya sahabat untuk kolang kaling alhamdulillah ya Assalamualaikum kak ini ngalih naju nyiatan ya teh pada yang ada malnaon ah iya itu cempe cempe larus gimana kak abdi di palihantaraju oh di tarajunya mohon 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 nah sahabat kalau di kampung ini namanya ngahua ya diiris tipis seperti ini kemudian dijemur kemudian setelah dijemur baru dirakit ya baru dirakit dibuat cempe dan ini bahan dasarnya sahabat bahan dasar membuat cempe dari bambu dari bambu dikati dan ini dikati dua yang dikati dan disini sahabat masih ada lisung tapi sepertinya sudah tidak bisa digunakan maksudnya sudah tidak digunakan lagi ya karena memang sudah seperti ini lisung ini ada liangnya sebelah sini sahabat komi etak lisungnya masih kini dianggok oh dianggok kene mohon larus ayah sari an ayah sari an ya yuk musik 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 hai 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 mati yuswate to silap seberat tahun hanya seberasasi seberat tahun itu 80 mohon oleh-oleh Kak Om Mak apun tanes nyapirakan mohon piduan abis yang sehat yang lancar amitya samang deh kata temak mohon manawi eh gadis desa gitu habikun garis desa Manga marah Assalamualaikum benteng ini ngelangkuh kita tes kehanapnya Oh Ainuka sawak itu teh dimana jalan ini ini hai 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 selamat menikmati selamat menikmati yang tadi itu yang di tengah sawah memang lokasinya harus nguriling dulu harus kesini kalau jalur sawah tadi tidak bisa sahabat susah jalannya kesini mungkin nih sahabat lumayan jauh juga ya tapi tidak apa-apa loh sambil olahraga dan untuk akses jalannya sendiri sahabat untuk menuju ke lokasinya kalau kesini mah alhamdulillah sudah dipelur ya sahabat tapi tetap power karena berlumpur ya eh apa namanya ini lukutan ya lukutan purti sordot sahabat kalau lukutan seperti ini gilin jauh juga sahabat ya masih jauh ternyata kalau di jalan ini mah dan ini di kiri kanannya ini pemandangannya perkebunan ya perkebunan seperti pohon itu tuh pohon bambu ya muih lagi ternyata jalannya sahabat muih jadi kesini jalannya tuh hanut moyan ini mah sahabat mantap mantap menakjubkan luar biasa sahabat ini sawahnya sudah hijau ya baru hijau kemudian ini hanut moyan sahabat yang tadinya saya keringinan jadi hanut sekarang mas sahabat dan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa ini mas sahabat kesana itu pesawahannya sahabat ya dan dibawah sana itu ada aliran sungai oh ternyata memang betul kesini jalannya sahabat jadi nguriling ya nguriling tuh coba lihat sahabat mantap ya oh ternyata oh ternyata betul sahabat tapi harus yang sudah ahli lah jalannya kalau kesini motor juga ada yang dibawa kesini assalamualaikum pak assalamualaikum pak assalamualaikum pak ngiring ameng kak dia ya selamat datang apa ya apa ya apa ya apa ya oh gitu udah mah nah sahabat ternyata ada monyet disini ya tuh tenang sahabat karena ini dicangcang jadi tungsin ngaclog seperti itu ya sedang moyan dan memang tempatnya sahabat ini dikelilingi oleh pesawahan ya mantap dan kalau disini sahabat rumahnya cuma dua ya yang ini satu nih yang disebelah sana satu dan kalau itu mah di atas kolam atau balong ya pasti sejuk itu udaranya tuh di atas balong seperti ini mantap ya dan ini mbak dicor ya tuh menggunakan ini jadi ini sahabat kalau misalnya sahabat gerah tinggal ngajubar saja sahabat dibuka itu papannya ya dari dalam itu tinggal ngajai saja ya mantap ini dan atasnya ini dindingnya sudah dari BRC kalau ini masih dari bilik ya dan kalau disini sahabat rata semuanya ya padinya itu memang baru hijau sepertinya ini mah sudah badami ya kompak pokoknya keseberang sana pun sama sahabat nah sahabat kalau ini camcauh ya camcauh sama mungkin camcauh namanya cingcau cingcau sahabat cingcau nah sahabat jadi kesini jalannya nih kalau mau motong tuh tadi mah masih basah banget tapi tidak papalah kalau ke atas kesana memutar sahabat jalannya kalau kesini udah deket tidak terlalu jauh mohon mohon wios lah pameng sepada caket sahabat ya masih cibunan seperti ini tuh jalannya tapi tidak apa-apalah karena kalau kesana sahabat jauh lagi kalau kesini mah lumayan deket tuh coba lihat sahabat bahasa seperti ini juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati